Bagi Anda yang berkunjung ke kota Jambi, jangan lupa mampir ke rumah makan Ibu Salma di Jalan Yusuf Singedekani, kecamatan Telani Pura, kota Jambi. Di sini tersedia makanan khas Jambi seperti tempoyak, pindang, teri goreng, cabai hijau, dan pepes ikan. Makanan khas Jambi ini sangat enak dan nikmat menggugah selera makan pengunjung. Semua makanan khas Jambi ini hanya ada di rumah makan Ibu Salma, harga dijual pun cukup bervariasi dan sangat terjangkau oleh kantong Anda. Usaha makanan khas Jambi ini sudah dirintis sejak puluhan tahun lalu. Usaha ini merupakan turun-temurun dari orang tuanya. Makanan khas Jambi seperti tempoyak dan pindang merupakan menu andalan yang paling banyak dicari warga. Bahkan dua menu ini paling laris dan paling cepat habis. Ada pindang, tempoyak, pepes atau brengkes. Itu menutamanya. Orang sini banyak orang kantor di benur. Tapi banyak juga orang dari luar kota kan pengen nyetipin masakan Jambi. Berarti kita di Jakarta itu banyak juga di sini. Rumah makan Ibu Salma ini banyak dikunjungi warga luar Jambi yang sengaja datang ke sini untuk mencicipi makanan khas Jambi. Untuk membuat tempoyak membutuhkan beberapa proses. Bahannya terbuat dari ikan, durian yang sudah difermentasikan, serai, cabai, bawang dan kunyit. Semua bahan dicampurkan dalam satu adonan untuk dimasak. Setelah matang dimasak, langsung diangkat dan dihidangkan. Selain kita rasanya yang enak, lokasi rumah makan juga adem dan tenang bagi pengunjung bersama keluarga. Dimana rumah makan terbuat dari kayu dan atap daun, membuat pengunjung betah makan di sini. Ratna Sari, Kompas TV Jambi